bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama rts video disini kali ini rts video akan membahas suatu materi tentang perbedaan besi polos dan besi ulir sebelumnya saya tidak bosan untuk mengingatkan kembali tentang tujuan channel ini jadi tujuan channel ini adalah untuk merangkum materi-materi teknik sipil dan juga konstruksi bangunan agar lebih mudah untuk dipahami jadi apabila saudara rts merasa channel ini bermanfaat jangan lupa untuk di like dan subscribe sebelumnya baik itu di proyek di lapangan kita sudah pernah melihat maupun mengenal apa itu besi tulangan beton nah besi tulangan beton ini dikenal juga dengan nama reba atau rebar ini merupakan singkatan dari reinforcement steel bar nah kemarin untuk balok beton bertulang kita sudah membahas tentang fungsi dari besi tulangan beton ini jadi besi tulangan beton ini dia yang akan menahan gaya tarik pada beton bertulang sehingga pada beton bertulang itu dia tidak mudah terjadi retak karena dia ada besi tulangan ini nah pada video kali ini kita akan membahas tentang besi tulangan tersebut yaitu apa sih besi tulangan beton itu nah jadi untuk rebar atau besi tulangan beton ini dibagi menjadi dua yaitu ada plain bar atau besi polos dan defom bar atau besi ulir selanjutnya kita lihat dari kedua jenis besi tersebut itu memiliki karakteristik yang berbeda misalkan saja dari karakteristik bentuknya nah untuk yang polos atau yang tadi plain bar itu kita lihat sendiri seperti digambar bahwa seperti namanya untuk besi polos bentuknya itu polos nah namun kalau untuk besi dari ulir atau besi tulangan ulir ini dia memiliki sirip nah bentuknya seperti ini makanya karena bentuknya yang seperti ini dia disebut sebagai besi sirip atau besi ulir atau juga defom bar nah kita langsung saja untuk kita untuk membahas yang akan lebih mendalam dari kedua buah jenis besi ini nah untuk kedua jenis besi ini itu ada perbedaannya dimana untuk defom bar itu adalah besi ulir dan plain bar adalah besi polos yang pertama yaitu defom bar atau besi ulir dimana besi ulir ini yaitu memiliki tegangan leleh minimal 300 MPa atau FY untuk defom bar atau ulir ini adalah 300 MPa untuk polos atau plain bar untuk tegangan lelehnya minimal adalah 240 MPa atau FY sama dengan 240 MPa selanjutnya untuk defom bar atau besi ulir ini biasanya digunakan sebagai tulangan utama pada break gedung bertingkat karena untuk besi ulir ini memiliki tegangan leleh minimal dia lebih besar daripada tulangan polos sehingga digunakan untuk gedung bertingkat yang memiliki beban struktur yang tinggi kemudian pada tulangan polos ini biasanya digunakan sebagai tulangan utama pada break rumah sederhana dan sebagai sengkang pada break gedung bertingkat begitulah dari penjelasan besi ulir dan juga besi polos semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sipil salam 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 sal